kita langsung buka pertanyaan waktunya singkat kita masih mau tepat waktu jam 1 untuk pertanyaan pertama 1 2 2 pertanyaan saya hitung sampai 3 kalau gak ada kita tutup dengan pertanyaan 1, oh ada lagi ketiga keempat, close ya Bapak, Ibu, sepakat silahkan, pertanyaan pertama sebutkan nama dan mungkin organisasi atau institusi dari mana silahkan Laurent Ferradini, I'm working with Linkages in Indonesia 1 question for part-time notification 2 comments in fact 1 is that part-time notification is not new per se, it's being done everywhere, not only in upper level countries, but in many other countries for many years and councillor are used to ask for partner and to disclose status to partner to reach partner for testing so the main issue was disclosure and that was, what is new now is that the WHO issued these systematic new strategies that make it stronger and puts really emphasizes of doing it better and systematically and that's what is really new and in addition disclosure still remains the main factors and the main limitations and the opportunity now is that by using other technologies we can offer really anonymous partner notification and tracing that we can reach partner without any names without disclosure and just anonymously and this is a great opportunity to bring more partner and contact to be tested so I think that's why this new strategy is extremely important Sepertinya itu hanya yang komen ya Bapak itu tapi nanti-nanti bisa di respon oleh Dr. David untuk pertanyaan kedua silakan Terima kasih saya Dr. Riza dari Masakimawarus di Palembang ini pertanyaan untuk Dr. Edam saya usul bagaimana kalau di 2019 itu dari Kementerian Kesehatan mewajibkan screening HIV untuk semua pasien yang direwat atau yang anda dilakukan tindakan operatif di rumah sakit screening jadi bukan tes jadi kita lihat seperti di pelayanan darah itu kan ada screening HIV, spilis hepatitis sama bagaimana kalau kebijakan itu juga diterapkan di rumah sakit dengan cara seperti itu kita harapkan bahwa kita bisa mendeteksi lebih dini sebelum terjadi kondisi lebih lanjut dan juga untuk penyebaran mobil itu juga bisa dicekah seperti di rumah sakit memanusin kita di hemodialisa itu sudah wajib kemudian di pasien ibu hamil pasien DMS pasien TB dan kolaborasi dan kelepas kita ada rencana untuk pasien di operasi dan di UKD terima kasih baik untuk pertanyaan penanya selanjutnya silakan dokter santos saya salut sama apa yang sudah dilakukan oleh puskesmas tiap budi dan ini bisa menjadi lesson learn buat kurang lebih 5 ribu 9 ribu 9 ribu puskesmas lain yang tersebar di Indonesia nah pertanyaannya adalah bagaimana caranya menularkan apa yang sudah dilakukan oleh puskesmas dan budi untuk puskesmas yang lain meskipun sekarang sudah ada akreditasi untuk puskesmas tapi rasanya mereka akan bekerja betul hanya pada waktu penilaian setelah itu kembali lagi pada berlaku awalnya nah kemudian pertanyaan yang sama juga saya mau ajukan juga untuk ibu saya tetapi yang dari IP nah mereka membuat buku tapi bagaimana menggumikan buku itu supaya betul-betul bisa sampai ke sasarannya itu pertanyaannya yang penting yang bisa kita jawab bersama terima kasih terima kasih Dr. Santoso penanyaan terakhir Dr. Nurlan silahkan terima kasih nama saya Nurlan saya dari Angsa Mera pertanyaan saya untuk Dr. Rendang lebih kepada concern bukan pertanyaan mengenai quality untuk rapid diagnostic test karena di klinik kami mulai menemukan beberapa kasus dari luar datang ke kita atau dari kita datang ke luar hasil yang tidak konsisten jadi mungkin kita bisa melihat dimana daftar HIV testing yang sudah ikut quality control ataupun mungkin sekarang waktunya lagi untuk kita melihat quality control dari rapid diagnostic test kita itu dari saya buat Mbak Indah tetap semangat maju terus ya puskesmasnya jangan sampai berhenti di 2018 terima kasih untuk menanya komen pertama dari Bapak dari Langgages untuk Dr. David Kent please respond great so thank you for that comment I think I certainly agree that partner identification in some form has been a common practice for a very long time I think it was this push towards assistive provider directed approaches that is new new in the system and so I think I also agree that new technologies do present an excellent opportunity to increase the reach and scalability of partner notification but often it is also important to do these things to make wait for some of all okay selanjutnya mungkin Dr. Renem untuk respon pertanyaan Dr. Riza sekalian respon pertanyaan Dr. Riza terima kasih jadi saat ini memang untuk screen kita juga lakukan screen juga ya tapi bisa disebut triase bisa kalau untuk ibu hamil kita menyebutnya tesnya dalam menu penuh penuh keempat penyakit tersebut karena kalau screening itu masih agak ini ya dari teman-teman komunitas juga kalau screening itu kayaknya kok screening gitu padahal sebetulnya screening namanya ya maksudnya menapis dulu sebelum dia akan melakukan diagnostik gitu kalau darah memang screening karena kepentingannya nanti untuk didonorkan ke orang lain maka perlu darah yang memang bebas dari keempat penyakit tersebut jadi saat ini untuk pemeriksaan yang kita lakukan itu masih pada yang tadi dok ibu hamil pasien PBC pasien IMS populasi kunci pasangan oja sementara untuk pasien yang akan lakukan bedah bedah operatif itu memang belum karena kami cuma khawatir kalau kita masukkan disitu nanti jadi ini cuman kekuatan kita jadi salah satu alasan untuk menolak misalnya menjadi dioperasi karena kan tujuan kita untuk tes itu sebetulnya sih kalau dilakukan di banyak kesempatan banyak itu masuk akan cukup baik juga karena mungkin juga pasien karena kita kan bisa lihat orang anak HIV itu tidak ada kejala biasanya tidak tidak kelihatan mungkin di sana orang yang mengoperasi mungkin ada yang positif juga cuman pada saat itu tidak muncul manifestasinya dan tidak ada hubungannya dengan tindakan operasnya akan dilakukan makanya kesana kita belum akan menerapkan untuk akan dilakukan tindakan operatif kalau ibu hamil ya karena tujuan kita adalah supaya ibu hamilnya segera ketahuan statusnya untuk kepentingan ibu hamilnya dan untuk kebayinya nanti dapat dicegah penularannya itu kemudian kalau terkait apa tadi reagen tes HIV memang ini yang pengadaan tahun 2016 2017 itu kita ada masalah pada saat itu jadi banyak keluhan memang dari banyak layanan jadi kita juga aksan para saja tapi banyak layanan yang menghulukan ke kami kemudian kami sudah minta mereka untuk membuat laporan itu batch nomor berapa log nomor berapa pengadaan yang mereka terima tahu di laporan dan sebagainya kemudian sudah kita laporkan ke elektorat pengawasan itu ada bagian sendiri yang melakukan evaluasi disana dilakukan evaluasi bersama dengan lipbank gitu khususus cuman hasilnya itu dari hasil yang dilakukan tidak menunjukkan adanya masalah dengan reage tersebut hasilnya seperti itu katakan bukan jika mahu kan lebih dari sana untuk PMI PMI sudah dilakukan ya pengatapan pemerintah sudah dilakukan dan untuk reage ini yang mungkin masih masuk dalam list yang memang cukup baik kualitasnya untuk karena kita sama dengan RSF juga untuk evaluasi sebelum bisa diadarkan itu sebelum bisa dipakai sebelum bisa diadarkan oleh kami di MNCAS ada aturan bahwa reage ini harus di uji dulu di RSF CM untuk melihat apakah betul spesifisitas dan sensitivitasnya sama seperti yang mereka sampaikan di itu sudah lolos dan mereka masih eligible masih bisa itu nah ini kita untuk yang pengadaan berikutnya mohon juga dari layanan-layanan ya keturunan juga nyampu-nyampu ini kalau terjadi lagi seperti itu mohon kami disampaikan diinfokan karena kemarin kita sudah menyampaikan coba tolong dilaporkan tapi juga gak banyak yang lapor tapi mengeluh juga makanya kita belum kalau ada keluar mohon lapor jadi tertulisnya ada bisa kita ternyak lanjutin kalau hanya via WA via email gak ada surat resmi itu kita sudah tutup menyiak lanjutinnya tapi kita terus berupaya kok karena tadi kita sudah menyediakan 10 titan tadi Bu sudah sampaikan kan kalau ternyata tidak bisa disampaikan dengan baik juga akan menjadi program ini silakan untuk terina pertanyaan dari Dr. Santoso nanti Mbak Ipi Mbak Ayu silakan juga direpon mengenai membumbikan buku-buku yang akan dikembangkan dari teman-teman tadi silakan terima kasih itu pertanyaannya dok kalau untuk menularkan kami secara terbuka mengizitkan siapa pun yang ingin mengadok layanan yang kami lakukan kepada semua orang karena memang ini kami saja belajar lagi bahwa kami mencari bagaimana yang cocok dengan yang ada di dalam lingkungan kerja kami sebenarnya untuk program layanan sore ini pun memang untuk tahun ini memang sudah tidak ada tapi karena memang ada klinik yang berkerja sama dengan kami jadi mereka yang melakukan kerja memang dikirimkan kepada kami pasiennya kalau ada yang positif dan saya percayanya seperti yang dilakukan dokter intan dari koko juga bahwa apapun yang kita lakukan bisa kita share ke dalam media sosial dan itu bisa viral dokter intan ya karena memang apa yang saya punya saya dengan segala sangat bisa memberikan terimakasih terimakasih dokter inang untuk bayu ada penanyaan dari dokter santosol terkait dengan buku yang akan dikembangkan oleh teman-teman kata perform positif indonesia jadi sebenarnya mengacu pada pengalaman buku sebelumnya Petualangan Arumi yang sebenarnya cuma merubah bentuk dari Jumnis PPIA menjadi bentuk komik supaya bisa dibaca sama teman-teman sampai Papua bukan cuma bacaan yang bikin sakit kepala tapi dipahami nah ini sebenarnya turunan dari buku Petualangan Arumi kalau PPIA ngomongin program dari prevention sampai support ternyata di support kita punya PR besar bahwa kita punya teman-teman perempuan positif yang punya anak yang gak bisa memecahkan masalahnya yang gak bisa ngasal-ngasal satu saivet anaknya bahkan kita punya banyak banget teman-teman yang anak-anaknya nyaris dikeluarkan dari sekolah karena ketahuan dan jujur kita tidak bisa melakukan apa-apa karena kita tidak punya perangkatnya bukunya sudah ready yang Arumi yang komunikasi berproses bahannya ada mungkin barangkali karena kita sangat terbatas recehan semua duitnya barangkali ada yang mau support perbanyak sebarat ke seluruh Indonesia kita punya armada di seluruh provinsi siap bantu terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih Mbak Ayu jadi Bapak Ibu sekalian hari ini kita sudah bahas mengenai notifikasi pasangan untuk para notifikasi yang sebenarnya bukan merupakan barang baru tetapi mungkin kedepannya akan lebih disinergikan di layanan kesehatan baru masih ada tantangan terkait disclosure tapi tadi ada juga input bagaimana supaya kita melakukan disclosure yang sifatnya anonimus jadi memang ada strategi-strategi atau inovasi yang bisa dikembangkan untuk melengkapi strategi dari peraturan notification kemudian untuk terkait dengan screening screening ini masih menjadi pertimbangan karena khawatir kalau misalnya nanti diperlakukan kepada di dalam kegiatan-kegiatan di layanan kesehatan terima kasih khawatirnya nanti akan menjadi alasan untuk tidak melakukan pendakan operasi bagi pasien lalu terkait dengan reagen tadi dokter Enos sudah menegaskan bahwa saat ini juga sudah dilakukan quality control bekerjasama dengan NRCM sehingga dilakukan evaluasi sebelum dipergunakan reagen-reagen tersebut yang diuji untuk spesifitas dan sensitivitasnya sehingga menjadi eligible jadi kalau misalnya memang ada keluhan-keluhan di layanan kesehatan ataupun klinik-klinik suasana lainnya terkait dengan reagen mohon segera disampaikan dengan Kementerian Kesehatan dalam bentuk laporannya terkait dengan inovasi dari Puskesma Setia Budi diharapkan memang itu bisa ditularkan ke Puskesma-Puskesma lainnya metode penularan bisa saja tapi jangan melalui metode penularan HIV tentunya kita melalui penularan melalui media sosial menjadi lebih entektif terima kasih sekali lagi Bapak Ibu atas kerjasamanya sehingga diskusi ini menjadi lebih hati Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati